musik 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 di video kali ini kita bakal ngasih video daily vlog ya yes ya kita mau jalan-jalan mau olahraga mau olahraga sama anabu-anabu ini pokoknya hitin terus keseruan kita musik 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 kita sebenernya kesiangan ini ini kira-kira udah jam 10 biasanya kita jam 8 cuman karena tadi malam itu sampai jam berapa jam 2 ya kayaknya lebih deh yang tiga subuh makanya kita sekarang tapi nggak apa-apa tetap semangat biar anti korona-korona klub ya jadi kalian harus tahu kondisi anjing-anjing kalian gitu kalau misalkan udah melenting atau lidahnya udah udah membesar gitu lidahnya keluar harus berhenti dulu istirahatin dulu kalau bisa kasih minum kasih minumnya jangan langsung kasih minum jadi biar dulu dia yang calm down baru kasih minum iya karena sutunya masih naik sesek nafas jadi buat per lover jangan lupa setiap hari anjing-anjing kalian tuh harus dibawa jalan-jalan terus ya biar sekalian exercise lah sedikit-sedikit tipis-tipis gak usah eh jangan ditarik jangan ditarik dulu ya apa ya buat owner juga biar sehat ya ya buat owner juga dong biar nggak di rumah terus apalagi lagi musim pandemi kayak gini kan kita harus jaga kesehatan oke kita nongkrongnya di sini kayak cabai-cabai angin sore iya biasanya disini penuh nih penuh sama anak-anak high bis apa cengek-cengekan cengek-cengekan biasanya pada sini ngumpul setiap sore kenapa tahu bukan kita ikut ngumpul tapi rumah kita itu tuh kantor kita tuh nah tempat-tempat cabai-cabai angin sini kan nih ngumpulnya setiap sore ya kan ya kan penuh kita lihat di sana tuh itu kantor kita tuh tuh ya kan kebun banget tuh hahaha ya itu itu kantor kita belakangnya ini dibikin kebun ya yang kiri-kanan vila tuh kayaknya bagus-bagus kan dua tengahnya tuh dijepit sama kanan anjing hahaha enggak enggak satu enggak dua kiri-kiri tuh kalian dengar enggak tadi ada suara suara candy padahal kita jauh ya lebih kayak dari 50 meter lebih gitu tapi ini bisa tahu loh kenapa tuh insting kah atau apakah penciuman penciuman dia tuh tuh karena penciuman dia kuat belakang dia tahu kalau kita posisinya lagi ada di sini hebat ya Kendi Kendi ini jangan berfikir A few moments later kita mau istirahat dulu mau cari warung kita harus mau beli minum buat mereka juga nih udah mulai kehausan warungnya agak lumayan jauh kalian yang suka bawa anjingnya jalan-jalan jangan lupa selalu on list jangan pernah nolist apalagi di tempat-tempat kayak gini nih maksudnya ini kan jalan raya terus perumahan jadi nggak semuanya suka anjing dan sudah semuanya juga semuanya berani sama anjing gitu kecuali kecuali lagi di atas gunung ya tapi tetap di atas gunung juga kita harus lihat nih kira-kira ada yang bisa membahayakan si anjing kita atau bisa membahayakan hewan-hewan lain misalkan kayak ada anjing liar atau ada kucing misalkan bisa di atas gunung misalkan kucing apa ya kucing hutan apa pokoknya kita harus cek dulu iya harus berhati-hati lagi pokoknya kita harus cek dulu untuk keselamatan anjing kita dan kita juga dan keselamatan juga orang lain nah ini kayak gini-gini nih penting juga nih sosialisasi kayak sama tante-nya itu berani sama anjing ya Tante jangan kalau babynya ya kan cuman minimal ketemu banyak orang gitu nah kayak tante-nya kan berani gitu tapi tetap on list tetap harus pakai list jangan sampai listnya dilepas gitu ntar ada yang takut ya Tante ya kayak anak sapi kali ya gedenya dia mingkirnya dia suka loh dia ngeliatin terus jadinya kayak boneka jadinya kayak boneka udah yuk kita pulang yuk kita jalan lagi ada yang boleh di megang anjing gak hahaha no takut gak apa-apa bayi kan cengnya hahaha nah kam gak semua orang suka sama anjing elle lupa wondered dadadadadadaaa dadadaduaa gogogog bendenkat mau gogogok way petlovers jalan balik kita sekalian mau belanja sayur persediaan makanan kita udah abis dan buat Anab Water-anabutsu juga harus persiapan buat sayur ya ya mau beli apa aja hari ini hari ini beli kangkung terus tentang ada Ubi Ubi ada udah udah brokoli mau duitnya 50rebu dikitnya kurang kalau kalian punya nyanyi yang terlalu agresius sama binatang-binatang yang lain makanya harus sering sosialisasi sering bawa jalan kayak gini nih lihat sama ayam nih ini pitbull kalian tahu kan maksudnya pitbull di mata orang-orang gitu kan yang katanya galak sama anjing lagi ya kan ini udah nggak yang katanya galak sama hewan lain gitu ya kan jadi semuanya juga gimana yang ownernya menangani melatih anjing-anjing seperti jenisnya pitbull ini gitu yang agresif sama hewan lain agresif sama manusia sama anjing lagi gitu tapi kalau misalkan energinya terkuras terus sosialisasi nya bagus sama hewan lain juga dia aman gitu jadi bisa tenang kayak gini nih ayam ayam gini tuh gini tuh gini tuh Hai itu fansnya Anabul Anabul kalau kita nggak ada fans ya kita mah itu pokoknya kalian kalau misalnya mau bawa jalan anjing-anjing kalian gitu jangan maksain jangan memaksakan eh jangan memasakkan anjing-anjing kalian gitu maksudnya kayak misalnya kita masih kuat gitu anjingnya udah pokoknya ini dari sumber lidahnya aja bisa dilihat deh sumber lidahnya gitu kalau lidahnya kayak gini nih datar masih oke kan kalau udah mulai-mulai bar apalagi sampai biru jangan berhenti stop berhenti kasih air disininya nanti terjadinya hit stroke gitu no do kita udah beli banyak banget nih udah ada jamur udah ada sayur-sayuran ada bawang ada macem-macem deh ada ubi dan kita cuma mau duit 45.000 ada kembalian 4.000 dapat segini banyak murah siap mau sehat aja nggak mahal kok seliat kita hari ini udah selesai jalan-jalannya kita udah olahraga bareng dogi-dagi kita tadi kita udah Belanja juga buat makan nanti malam ya Buat sayur-sayur ya Terus karena keadaan covid kayak gini Harus sering-sering kayak gini Maksudnya olahraga Barang anjing juga tentunya Jadi anjing juga sehat Jauh dari virus-virus Benar banget Jangan lupa vitamin Jangan lupa selalu bawa masker Terus jaga jarak sama orang-orang lagi Orang-orang lagi Orang lain Orang lain Orang sekitar Jaga jarak minimal 1 meter Enggarin kerumunan ya Enggarin kerumunan yang apalagi Tapi kan untungnya kita di sini Agak sepi ya kompleknya ya Agak jarang tetangga Jadi agak bebas kita sih Buat beraktifitas di daerah sini Ya sekalian juga Semoga bisa niru ya Maksudnya kegiatan kayak gitu Bisa bikin bonding juga sama asianinya Terus siang juga minta jangin destre Pokoknya Kirin terus cekit aja tuh guys ya Betul Kita udah gak sabar sih Mau dog venture Cuman kemarin kan masih PSBB ya Jadi agak sulit Sekarang udah new normal Gimana caranya kita bisa dog venture Tapi tetap aman Iya Itu bakal otwkan Segera Caranya ada kemana nih ke depannya Kan dalam waktu dekat ya Kayaknya dalam waktu dekat Kita ke lembang sih ya Enggak 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 Gue tau tempat yang bagus Ke mana Ke gunung Oke Cakep banget deh Oke Ditunggu pokoknya Vlog berikutnya Eh kok gak sih tau sih Harusnya jangan kasih tau dulu Iya Gak penasaran Pokoknya kemana kita nanti Ditunggu aja vlog berikutnya Nanti kita bakal dog venture Itu tuh Capek Karena dia kan paling Ini Apa Panjang bulunya Sama video juga kan Badanya kan Terus si mau minum es krim Gak mau Oke gitu aja Petlovers Semoga videonya Beropat dan menghibur Gitu gak Enggak juga ya Ya menghibur Ya menghibur juga Gak tau ya Gak bisa dising kuota lah Pokoknya Terus Di Petlanjava See you the next video Bye 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 Bye